Intro Jadi Tira Audio Series sudah berjalan 2 season Kalau season 1 itu lebih ke building dari karakter utama yaitu Tira Kemudian villain utamanya yaitu Citrun Dan perjalanan awal Tira untuk mengumpulkan para naga yang sudah bangkit Dan membuat tragedi-tragedi di sembilan tempat di Indonesia Sementara di season 2 kita lebih fokus lagi mengenalkan karakter seperti pembantai naga Nyusunnya seperti ini, jadi ada Tira Dia orang yang bertujuan untuk menyegel kembali naga Kemudian ada Citrun yang bertujuan untuk menguasai naga Kemudian ada Dragon Slayer ini yang ingin membantai para naga Jadi ketika 3 karakter ini ketemu Mereka akan beririsan dan ini akan bikin konflik yang lebih luas Lebih rumit untuk Tira untuk mencapai tujuannya ini Padahal tujuan awalnya adalah mencari papi Genre dari Tira Audio Series ini action horror Karena ketika melakukan riset, horror adalah genre yang paling populer dan paling diminati oleh masyarakat Indonesia Karena masyarakat Indonesia itu dekat sama hal-hal mistis Jadi ketika mau menggarap Tira Saya dan tim itu melihat kita mau nyajiin Tira ini seperti apa Karena kalau action doang itu udah ada versi komik Nah tapi kita lihat lagi sembilan naga Sehingga kami mengkombinasi ini Gimana kalau Tira yang nyencernya adalah action Kita kombinasiin dengan naga-naga yang di dalam mitologi Indonesia itu adalah mencok mistis Sehingga terciptalah action horror Tapi gak hanya di situ gitu Kita juga mainin karakter contohnya Citrun Citrun ini sebagai kalau di komik lamanya adalah seorang penyihir Sementara kalau diadaptasi nih di Indonesia saat ini Penyihir itu identik sama mungkin kita bisa bilang indigo gitu Atau something yang orang sakti, dukun gitu Saya mengertakan tongkat Dan mengepung kawah gunung agung dengan kekuatan magis saya Teman-teman gaib saya melingkar menjadi bayi kade Dengan kekuatan sengkala Saya memperkuat pertahanan Naga runcing yang saya incar ini Pasti punya kekuatan magis yang luar biasa Nah dia identik karena dia indigo si Citrun ini Dia identik dengan makhluk-makhluk gaib Ini makin menambah cita rasa audio seriesnya ya Ketika tira action bertemu dengan naga yang mistis Dan Citrun yang juga semakin mistis gitu Kekuatan-kekuatannya terhubung dengan makhluk-makhluk gaib Jadi begitulah kita ramu, kita racik Sehingga menjadi tira audio series yang bergenre action dan horror Ketika memproduksi tira audio series Pertama kali yang dibuat adalah konsep Kita ngebaca dulu dari tira klasik Buatan non-OGM Yang terbit tahun 1970-an Yaitu tira sembilan pintu naga Untuk menjadi core dari tira audio series Di tira sembilan pintu naga Tira bertemu dengan sembilan naga Yang nantinya akan ia kalahkan satu persatu Dan akhirnya dia mendapatkan kekuatan sembilan naga Lalu kita adaptasi Dengan menambahkan beberapa hal Seperti background keluarganya Susi atau tira Lalu kita tambahkan juga motivasi atau tujuannya Yaitu mencari papinya yang hilang Serta tragedi-tragedi yang terjadi Ketika segel naga itu rusak Apa yang akan terjadi Dan bagaimana tira ini Harus mengumpulkan sembilan naga lagi Untuk disegel agar tidak kembali terjadi Tragedi-tragedi berikutnya Terima kasih teman-teman Sudah menonton dan dengerin Behind the scene dari tira audio series Jangan lupa untuk dengerin tira audio series season 2 Di Spotify dan Youtube Bumi Langit Bye-bye Sampai jumpa di tragedi selanjutnya